salah satu sudutnya kita mulai dari sudut tempat tidur tidak ada skat tapi hanya terbagi menjadi empat utama yaitu ini salah satunya dimulai dari tempat tidur kemudian sebelahnya biasanya adalah dapur untuk memasak makanan untuk operator bagan atau untuk awak bagan biasanya di dekat dapur juga adalah ada tempat air well hari udah sore ini setelah 24 sore arusnya sudah mulai geras arus masuk jadi sudah air mudah bergerak dan saya juga tadi sudah cukup istirahat sekarang saatnya kita cari laut untuk makan malam hari sudah menjelang malam star star maghrib lah star jam 6an sunset barusan aja sunset berarti sudah maghrib dan saatnya masak untuk makan malam kali ini saya akan dimasak sop ini bahannya saya bawa buncis kentang wortel dan kubis masih di sana untuk lauknya sendiri mungkin pakai akan kita akan pakai ikan kerapu jadi masaknya adalah sop ikan kerapu untuk makan malam untuk makan malam kita biasa sih kata orang masakan saya selamat menikmati jadi trik masak sop adalah wortel dan kentang masuk dulu pantar ini lebih lama lembutnya jadi kubis dan buncis belakangan jadi setelah ini setengah matang setelah wortel kentang setengah matang kemudian masuk ikan baru masuk buncis dan kubis jadi sambil nunggu sop kerapu matang ini mungkin setar 15 menit atau setengah jam lagi ini karena agak lama anginnya lumayan kenceng jadi saya akan kesiapan bikin sambal terasi teri sambal teri lah sambal teri lah karena kita ada di pabrik teri tempat bikin teri sambal teri sambal terasi sambal caluk biasa sih hanya dikasih teri dan disini terinya beri bahan sekitar 200 kg oke untuk bahan sambal terasi teri ini sudah saya siapkan biasa bahan untuk sambal beserta terasinya ini saya pakai cabai merah cabai rawit atau cabai burung cabai rawitnya juga cabai burung kemudian bawang terasi dan ini terinya teri nasi teri halus teri premium ke satu rasanya nanti kita tanya review kepada penikmat sambal bikinan saya oke sopnya sudah seteng matang ikan dan wortelnya sudah cukup lembut sudah matang sudah 15 menit jadi sekarang saatnya masukkan kubis dan buncis nah ini porsi untuk sepuluh orang oke siap ini luar luar Sekarang kita lanjutkan Bikin sambalnya Jadi bahan mentahnya Saya giling aja Untuk kemudian Nanti baru digoreng Ditumis bersamaan Dengan Teri nasi ini Garamnya karena garam halus habis Kita pakai garam kasar Yang dipakai untuk bikin ikan asin Gak apa-apa kan? Gak apa-apa sama aja Sama beda iodin aja Oke siap goreng Ini bahan sambalnya sudah digiling Dan ini terinya Sudah siap goreng Wajannya baru dicuci Kita nyalakan dulu apinya Oke Apinya masih merah Wajannya baru dicuci Jadi masih basah Kita tunggu kering dulu Sampai Wajannya kering Sudah agak kering Kita masukkan penyak sayur Sedikit Ups Banyak Tidak apa Sementara sayur sop Sudah matang Terlalu berbunyi Merisik pak Sebelum sabar Kita masukkan terinya dulu Oke Teri sudah masuk Tunggu sampai Agak Menguning Sementara kawan-kawan Masih mancing Rupanya ikan Seperti yang ikan Sudah mulai rame Ada beberapa Sudah dapat sembilang Ikan sembilang Atau ikan Seperti lele lah Orang bilang Lele laut Ya Nunggu Sambil Nunggu sambil Sambil Mancing Sambil nunggu Nasi Biasanya nasi sudah siap Kemudian Sair sop Sudah siap Tinggal Ada tambahan Sambal terasi Biasanya rancu juga sih Makan malam Kita sudah dibuatkan Sop ikan kerapu Tapi Masih minta juga Lelapan Sambil dan lelapan Kemudian peti juga Sudah kita Bakar Peti Bakar Dan ada timun juga Lelapan Tapi gak apa-apa Oke Sepertinya terinya sudah Hampir Masak Sudah Terlihat Garing Sebenarnya gak garing juga Karena tadi sempat dicuci Mestinya tidak usah dicuci Tapi gak apa-apa Jadi Keringnya basah Tapi yang jelas ini Sepertinya sudah matang Jadi kita matangkannya Sekalian dengan Sambal Dan sentuhan Dan sentuhan air adalah Kita lelapnya ada Peti panggang Peti bakar Dan Kita lengkapi dengan Timun Mentah Sebenarnya ada kubis Bisa kita Rebus atau kukus Untuk jadi Lelap juga Cuma Next time Sekarang sudah Sudah jambis Sudah dikukuin makan Nasi sudah matang Sayur sudah Siap Sambal Terasi Asin Asin Sudah Siap Dan Sekarang tinggal Siapkan Bumbu Ayah Bumbu Pelalapan Ini Pelalapan Timun Oke Barang-barang Sambal Pagi Buka duluan Ini Nasinya Nasi putih Dan nasi kuning Nis Sambal 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 Oke Sambal 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 Ini, ini, ini Asyik Asyik Kan, hasil pancingan Ambo 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 Alhamdulillah akhirnya tiba juga saatnya makan malam Terus kemudian agak terlambat karena memang tadi preparenya terlambat Baru mulai masak itu setengah setengah enam Ya, setengah enam di dalam maghrib tadi Masak total tiga masakan itu Butuh waktu Satu jam totalnya Ada sedikit kesalahan Saya lupa bahwa ikan terinya adalah ikan asin Jadi, tadi ketika bikin sambal Harusnya sambalnya gak usah dikasih garam lagi Jadi agak asin Gak apa-apa Ya, tapi bukan berarti saya meminta kawin Hahaha Sambalnya asin kaya dikara saya minta kawin Saya salah perhitungan tadi Itu rasa asin karena ada Gak apa-apa 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 Bukankah Gak apa-apa Terima kasih.